Page kelima kita, minggu pertama hari ke-6 hari ini. Oke, yang akan menjadi penentu ya. Apakah memang win streak dari Onyx ini belum terpecahkan? Kalau memang dari OP masih bisa untuk penyamatan kejadian satu sama. Berarti ini adalah kekalahan pertama mereka ya. Dan kita akan melihat seperti apa untuk strategi yang akan dibawakan oleh OP. Karena kalau aku ngelihatnya kurang magic damage gimana gitu. Kayaknya adeng koreng gitu ya. Tapi dengan adenya Magic Worship ya. Dari Sars disini harusnya masih ada. Sebenernya kan problemnya gini. Mage itu biasanya bisa dibilang juga salah satu offensive yang cukup efektif untuk melakukan clear minion. Contoh simpelnya kayak Yif dengan Void Blast, Void Pistol. Itu kan cukup cepat untuk menghilangkan minion. Ataupun dengan adenya Harith ya dengan zaman Force dan juga Chrono Dashnya juga udah cukup banget. Untuk punya DPS yang cukup besar juga. Tapi balik lagi di arah top lane. Tiga player langsung standby untuk melakukan genking terhadap Masako. Tapi sudah mulai ketahuan dari segi positioningnya. Membuat Nile ternyata diambil, dicuri. Dengar deh Masako dari segi gold crabnya tadi. Iya gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Masih ditahan untuk Tartal. Iya. Karena emang sebenarnya kelihatan ya dari game pertama ini Masako juga salah satu player yang menurut aku perlu diwaspadai sih. Dari positioning, dari pergerakannya juga yang menurut aku ya bisa dibilang cukup licin lah dari Masako sendiri. Dan deh di sini masih harus tarik puluh sampai bisa dibilang lumayan respect lah. Ya tapi balik lagi dengan RZ yang langsung aja lagi-lagi di hajar habisan-habisan oleh tiga player membuat dia menjadi first blood di game kali ini. First blood yang dihadirkan oleh Onyik Prodigy ternyata ditukarkan dengan adanya OP Pegasus mengambil ke arah Tartal. Dimana berarti pertukaran yang gak terlalu dirugikan untuk teman-teman dari OP Pegasus. Tapi pertanyaannya adalah dengan adanya Benedetta di arah XP lane ini untuk early rotasinya memang power untuk dari segi damage ada di tangan glue. Tapi untuk rotasi Benedetta akan lebih cepat untuk menghilangkan minion dan akan rotasi lebih luas juga dibandingkan dengan glue. Jadi ini masalahnya tinggal Onyik punya rotasi OP punya damage. Hmm Onyik punya rotasi OP punya damage ya. Ya benar sih sebenarnya apalagi ngebawa Masako di arah late game ini cukup banget sebenarnya untuk OP dari segi teamfightnya. Karena mereka juga bawa Spencer. Apalagi mereka bawa Matilda yang notabene untuk in and outnya ini gampang banget buat OP sendiri. Iya itu dia Matilda dengan adanya bisa dibilang kalau kata Om Bawa ya Matilda Airlines. Ah yes Matilda Airlines. Tapi balik lagi dengan adanya WhatsApp yang diambil oleh Spencer membuat Owen pun habis di tumbang karena ada gaunt altar tiba-tiba datang dari Shazer. Sementara Naya yang mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan satu bar HP tersisa. Altimeter pun sudah tidak ada membuat dia tidak bisa survive untuk lebih lama lagi kalau misalkan ada damage yang masuk lebih terhadap badan seorang Nail. Tapi lihat deh dia sudah mengambil ke arah Core Insight. Attack Speed sudah mulai terkumpulkan dan bahkan di game kali ini dia pun mengambil ke arah Inspire ataupun Fury. Yang membuat Attack Speed harus menjadi salah satu ancaman yang harus dipikirkan oleh OP juga untuk di-region seperti ini. Dan tadi sempat di-juke ya sama Nail ini ya. Nah hampir berhasil ditumbangkan namun ternyata masih bisa untuk mundur dari seorang Nail dan membuat pemain-pemain dari OP semenjak first blood jatuh ke tangan unik mereka belum bisa dapetin satu koin. Tapi Owen kali ini bakal coba langsung di Wall Star sebegitu saja langsung menggunakan satu buah Purify nya dan mencoba untuk kembalikan keadaan tapi kali ini Masako. Oh ternyata gak berhasil untuk menumbangkan Owen namun ternyata masih ada Mweza namun ternyata harus ditumbangkan dengan adanya pertukaran dari seorang D. Itu mungkin salah pencet atau gimana tapi tapi sebenernya Masako masih bisa survive kalau misalkan dia tidak mencet ke arah Gating Win dimiliki oleh Matilda. Justru dia pencet Gating Win dia malah terpental ke depan sana dan malah didorong abis-abisan oleh D. Dan bahkan Mweza pun tumbang tadi karena terlalu fokus untuk mengambil ke arah Owen. Ya memang Owennya tumbang tapi dengan Owen yang ditumbangkan otomatis ya sudah. D nya jadi dapet dua. D nya dapet dua Masako nya juga jadinya unprotected juga kan tapi balik lagi dari tadi kita bisa melihat ada Clanser yang ngambil ke arah Wall Chart nya seorang Owen. Dan justru bukan ke Althar tapi udah mulai pada set up ke arah karteng sih. Oke dan kali ini udah mulai lagi-lagi team fight dibuka begitu saja. Gating Win nya bakal coba di pop up namun ternyata dari OZN1. Coba untuk mengusir ke arah seorang Luthi namun ternyata Mweza tumbang terlebih dahulu di tangan seorang Owen dan RZ. Mari doing sendirian di area depannya Nile berhasil untuk mendapatin total nih teman-teman RZ. Memang cukup tanky namun ternyata tidak akan dihiraukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Wuh oke Onyx 1 banding 4 dari segi kill point nya dan juga kalau kita lihat dari segi net worth nya sudah berbeda di angka 2000 gold. Tapi Masako sudah mulai terjepit oleh dua player Onyx dari D dan juga Owen tapi masih dilepas begitu saja. Gak mau terlalu di overcommit. Yang di overcommit adalah ahil kepada RZ lagi dan lagi. Kenapa ya? Mungkin dari Onyx juga ada denam pribadi kayaknya ya. Dari tadi selalu dia jadi target utamanya di saat adanya permulaan dari team fight. Iya. Selalu dia terus yang jadi targetnya. Tapi sampai akhirnya tadi Turtle yang kedua juga diabaikan aja sih. Karena dia coba untuk ngeganggu ya ke arah seorang ini kan. Ke arah seorang Luthi tadi tapi cuma ya udah Luthi cwek bebeknya itu. Bahkan tadi juga OZ1 sebenarnya di gerbangin juga kan sama Owen. Iya. Jadi dia juga bisa masuk sama sekali. Walaupun tadi kita lihat ada Akai sebenarnya masih ada headbutt juga. Tapi mungkin dia memikir bahwa oke ini resource yang sebenarnya gak perlu amat. Tapi yang perlu-perlu amat adalah Sacer di belakang sana yang mencoba untuk membantu ke arah RZ. Yang hampir saja bisa ditumbangkan tapi ternyata dia masih bisa menggunakan split-splitnya untuk melarikan diri ke belakang sana. Cuman kita melihat di arah mid lane-nya ini balik lagi. Udah mulai rame ini. Iya. Dan Spencer gak bisa ngambil ke arah ini loh. Ngambil ke arah altar tuh gak bisa. Dia dua kali tadi ngambilnya ke arah Owen kan. Miss mulu ya. Iya mungkin bisa dibilang miss atau mungkin ya dapatnya Owen aja gitu di depannya. Sebenarnya dari tadi udah nyampe range-nya sih. Cuman target priority-nya yang mungkin agak sulit. Iya mungkin. Dilakukan oleh Spencer bahkan dari segi itemnya aja. Moskov disini udah ngambil ke arah Silent Rock terlebih dahulu. Ya balik lagi ini lima player dari OP semuanya udah magic damage semua ya. Dan satu lagi item sepertinya lagi menuju ke arah di Master Sword. Tapi dengan dua item seperti ini tuh sebenarnya udah cocok banget. Dan juga sudah sangat capable untuk setidaknya memeldown ke arah Masako ataupun Spencer. Oke. Dan di area jungle-nya kali ini mulai dirusul lagi. Hanya diberikan poke damage aja dari kedua belah tim. Karena dari area depannya masih cukup tanky ya. Dari Onyx mereka bawa Fredrin. Dari OP mereka ada Akai disini. Ini bakal jadi forever team fight kayaknya. Tapi sepertinya dari Nao masih berhasil untuk mendapatkan satu buah totalnya. Dan bahkan dengan satu buah heavy spin dari OZ. Mencoba untuk menangkapkan seorang Nae Lama Tanah di sisi lainnya RZ. Mencoba untuk memeluk ke arah seorang Sash kali ini. Sashnya bakal coba ditambung ke sejajah dan harusnya bisa ditumbangkan. Namun ternyata ke Altar yang masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Sash kali ini. Tapi tidak akan berlangsung begitu lama. Dan bahkan RZ yang sempat ditarik begitu saja. Membuat Sash akhirnya berhasil ditumbangkan. Tapi team fight terpisah. Muayza tumbang kali ini Spencer pun hilang begitu saja. Dan bahkan OZN1 masih bisa untuk menumbangkan Nae L setelah ada dua pemain yang hilang dari OP. Tapi di sisi lain Masako ternyata yang memenangkan team fight satu lawan satunya bersama dengan seorang Day. Dimana dimenangkan karena Day-nya Absorbent Shield yang didapatkan oleh seorang Harith. Membuat Moskow pun dengan hanya bermodalkan Kuala Sunset masih belum cukup untuk bisa menumbangkan ke arah Harithnya. Mungkin kalau misalkan dari seki Shield yang gak terlalu besar atau generasinya. Mungkin masih bisa ditumbangkan oleh Day. Tapi tadi kita bisa melihat bahwa Shield-nya seorang Masako ini cukup besar. Yang membuat agak merepotkan untuk ke seorang Moskow. Tapi balik lagi. Inisiasi terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Walaupun kita bisa melihat Killkown lebih banyak 6 banding 4. Tapi entah kenapa. Aku merasa bahwa team fight di game kedua kami justru selalu didominasi oleh OP. Pertukarannya. Ya kayak masih bisa dibilang 50-50 ya. Ya masih bisa dibilang 50-50 tapi masih ada pertukaran yang menurut aku enak banget di ambil sama OP. Seperti tadi tuh contohnya. Shasernya tumbang. Begitu pun juga dengan Nile-nya tumbang juga gitu loh. Tapi di lain sisi ya. Tiba-tiba Masako ini juga bisa ngilangin ke arah D. Nah ini kalau misalkan bisa dilanjakan terus sama OP. Mungkin mereka bisa mengambil game keduanya. Iya. Kalau misalnya memang masih bisa diteruskan ya. Dengan strategi yang sama. Iya. Tapi masalahnya Masako ini juga dengan kondisi yang sekarang udah dikasih-kasih cukup banyak. Tapi The sudah melihat terli... Mungkin dari depan mata. Spencer masih mencari. Dengan IMU yang sudah di copy ke arah seorang Owen disini. Dengan satu buah wild charge. Dan bahkan OP lagi-lagi. Mereka mencoba untuk memberikan pressure dengan mengambil satu buah turret di area atasnya. Satu untuk satu turat dari kedua belah tim. Sementara OZN1 sudah mulai terlihat dengan area rotasi di bawah kanan Lord. Sudah mulai dipog juga sama Nile. Jadi dari OZN1 tentunya tidak mau kehilangan momentum ini. Apalagi waktu di game pertama retribusenya benar-benar on point banget. Iya. Dan dengan adanya Moskov yang diarat open seperti sekarang. Otomatis ada teamfight akan dipegang juga oleh teman-teman dari OP Pegasus. Cuma kita bisa melihat bahwa zaman Force lihat Owen. Itu langsung ter-melt down dengan sangat-sangat cepat. Tapi masih ada flicker. Tapi di lain sisi yang berbeda. Lagi dan lagi Nile pun diangkat oleh Glu. Dan bahkan Khal Arthur pun diambil. Dan bahkan lihat RZ-nya. Masih penuh daranya. Begitu juga dengan OZN1 dan juga Spencer. Tapi lihat Wildchats pun terkena kepada Owen. Owen pun terkena cup dan harus membuat dia mundur terlebih dahulu. Terus hanya Lutfi dan juga Nile. Tapi secara diam-diam Moskov mendapatkan dua tarat di area top lane. D. Di game kali ini walaupun dia tidak bisa melawan head-to-head terhadap Harith. Tapi setidaknya dua tarat berhasil diambil. Berhasil diambil. Dan bahkan dia dapetin purple-nya di Masako. Langsung melakukan trade dengan cukup cepat di area mid-nya. Sementara Lutfi. Kali ini bakal menjuk dua pemain di area mid-nya. Itu cross loh aku bisa bilang ya. Iya itu. Dari area kiri dari Masako. Dari kanannya. Makanya. Tapi untungnya pas banget timing dari seorang Lutfi di sini. Menjuk dua pemain. Dan bahkan dari Onyx. Dengan space yang banyak banget tadi diberikan oleh seorang D ya di area bawahnya. Tentunya ini kesempatan buat Onyx untuk bisa mengamankan a lot. Tapi OZN1 bersama dengan Muezza tidak mau memberikan dan memberikan kesempatan itu. Untuk terjadi di tangan Onyx sendiri. Dan RZ ini masih nyebelin banget sih dari tadi. Iya. Tadi menggunakan Verdi sekarang nyebelinnya menggunakan glue kan. Yang dimana udah mulai gemet bawang juga di tangan dia. Dan bahkan terkena stun gitu saja split-split. Tak sayangnya tidak bisa membantu seorang RZ bisa tetap hidup. Tapi balik lagi ke arah Lord Lane. Dimana Niall, Owen, Sacer semuanya sudah mulai mengambil posisi. Bahkan wallnya pun telah dikeluarkan oleh Owen. Untuk meng-cancel Lord yang ada. Tapi balik lagi ada OZN1 yang langsung mulai ditumpukan yang namanya heavy spin. Tapi langsung ditutup dengan decal cutter di belakang sana. Lihat Luffy mencoba untuk mengejar beberapa player di belakang sana. Tapi OZN1 ditumbangkan terlebih dahulu. Tiga player langsung terkena wall charge titang atau orang grog. Mendapatkan Spencer Muezza tersisa. Gila. Gila. Tapi lihat dari segi D-nya. Lihat itu damagenya. Gilead didapatkan oleh D. Dan bahkan Lord pun menjadi bonus untuk Onyx Prodigy. Dan ini bisa menjadi golden opportunity untuk Onyx Prodigy. Melakukan push yang sangat penting di arah mid lane. Gak ada yang bisa nahan seorang D dengan basic attack yang begitu cepat. Gak ada. Attack speed yang benar-benar udah luar biasa banget dari seorang D. Dan bahkan lihat fokusnya dia yaudah. Pokoknya cicil ngepuk selama gara depannya masih hidup ada Owen. Gak jadi masalah. Sebenernya pertanyaan besarnya adalah apakah OP memiliki Dominus of Ice? Nah itu. Itu bakal mengurangi 25% attack speednya D loh. Dan ini kita lihat lagi aja ya replaynya ya. Dimana kalau altar itu dibuka di momen yang pas banget. Tapi Owen yang lebih keren lagi pergerakannya. Dia langsung wall charge tambah flicker mendapatkan ke arah 3 player. Dan itu membuka momentum untuk D. Mengambil kedua player dengan sangat-sangat cepat. Yang membuat hanya tersisa tadi RZ sendirian. Dan ini harus sih udah harus dikurangin dari segi attack speednya D. Kalau enggak repot juga untuk teman-teman di OP. Minus Ice-nya kayaknya belum ada di tangan OP. Perbedaan itu jauh banget 7.000 sekarang. Dan bahkan kalau kita ngelihat. Ini dengan pergerakan dari Sars menurut aku yang gila banget. Itu kalau tadi enggak ada ke altar mungkin udah beda cerita. Mungkin posisi dari Owen-nya tumbang. Atau posisi dari pemain-pemain dari Onyx-nya ini gak bakal bisa diselamatkan. Owen sama Lutfi tadi sementara yang udah mau tumbang. Iya. Karena Lutfi sempet kena wall charge kan tadi sama Spencer. Iya. Tapi kali ini OPI mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Basenya sudah mulai dimasukin oleh pemain-pemain dari Onyx bersama dengan Lutfi yang masih bisa di secure. Dengan cukup alat baik dari OP sendiri. Sementara Lutfi telah coba melakukan speed plus lebih dahulu memberikan sedikit damage. Ke arah seorang OZN1 dengan satu buah Phantom-nya. Dan bahkan dari OZ. Oh hampir aja. Tapi ternyata Onyx masih mencoba untuk menarik satu pemain yaitu RZ yang sudah mulai tertarik terkena tahun. Bahkan dan lihat damagenya dari seorang D. Benar-benar sakit banget dipakai satu buah. Oh itu portal yang sangat baik dari seorang Owen membuat pemain-main dari OPI tidak bisa mundur dengan kemuda. Dan bahkan dari kali ini bakal coba berfokus terhadap base-nya. OZN1 berhasil ditumbangkan. Mueza mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata damage terlalu sakit. Dan ini akan menjadi game 2-0 yang diamankan oleh Onyx. Dia ternyata masih menjadi tim.